Terus sekarang juga sudah dicoba dengan kabinet dalam tanda kutip koalisi dan kita bisa mengukur efektivitasnya dan seperti kata Bung Yusuf tadi betul ada kabinet yang berisi partai politik itu tapi pada saat di parlemen berlaku sebagai omosisi jadi memang saya kira idealnya kabinet presidensial adalah kabinet zakon kabinet kalau orang dulu bilang zaman Juanda kabinet profesional siapa yang mampu mengatasi apa tanpa peduli dengan latar belakang partainya itu dulu kemampuan untuk itu. Nah kemudian bagaimana menghadapi parlemen disinilah leadership disinilah ketelampilan politik seorang presiden diuji bagaimana dia mengatur kabinetnya agar mendekati parlemen membujuk parlemen mengatur sebuah rupa. Pertanyaannya begini jadi ya kita memahami bahwa itu bagaimana presiden yang sekarang diperlukan adalah bisakah meyakinkan masyarakat bahwa Anda berdua bisa melakukan lebih baik daripada yang sudah berjalan sekarang. Tentu saja kalau kami bilang pasti bisa itu tak kabur ramahnya kami bukan orang yang menyombongkan diri kampanye kan bukan menyombongkan diri tapi sebenarnya memperlihatkan bahwa anak-anak muda generasi baru mampu kok diajak berbicara mengenai pemimpinan. Karena itu tidak bisa kita janjikan tetapi kalau Anda tanya pada saya apakah Anda punya konsep yes saya punya konsep apakah Anda bisa menanyakannya of course ada caranya untuk melakukan itu. Saya berangkat dari pengalaman saya ikut di kabinet tiga presiden dan kebetulan dua kali saya jadi menteri kehakiman dan selama saya jadi menteri kehakiman itu tidak kurang dari 400 rancangan undang-undang saya selesaikan dengan DPR. Saya bertindak mewakili presiden. Kadang-kadang itu sangat rumit. Misalnya Otsus Papua, Otsus Aceh yang terakhir adalah RUU tentang pemberitahan Aceh, Susda Helsinki. Banyak traksi, debat panjang tapi akhirnya tidak ada satupun hal yang tidak diselesaikan. Jadi saya punya banyak pengalaman untuk itu. Kalau saya jadi presiden saya akan mengatakan kepada para menteri begini cara Anda menghadapi DPR. Oke, kita punya waktu yang sangat singkat. Mas Ade, silakan. Ya ini pertanyaan yang ya terpaksa ditanya ya. Ya terpaksa lah, Ade. Biasa aja. Ini serius, tapi jangan bilang minyir ya. Ini soal dana sebetulnya. Pertanyaannya adalah ya anak-anak muda, pertanyaannya siapa yang mendanai ya? Karena kita tahu kampanye sekarang mahal dan ini serius, jadi pasti yang mendanai. Dan kemungkinan besar tidak datang dari kocek Anda sendiri, kan? Dan ada kemungkinan, kalaupun menggalang dana dari publik, itu pasti masih butuh waktu. Seperti yang bilang oleh Obama. Saya minta maaf untuk bertanya gitu. Sebenarnya Anda nggak perlu minta maaf, deh. Karena Anda mewakili masyarakat yang sah. Pertanyaan itu bagus sekali. Jelas bahwa kalau Anda lihat semua politisi di negara demokrasi, tidak ada yang memakai kantor sendiri. Dia akan meminta sumbangan kepada sahabat-sahabat, kepada kawan-kawan, kepada orang yang tidak dikenal sekalipun. Untuk mendukung mimpi yang sama, konsep yang sama. Dalam hal saya, saya bisa berkata kepada Anda, saya punya cukup banyak sahabat yang menitipkan harapan pada saya. Yang ingin saya bukan soal menang dan kalah, kata Malai Kazal. Tolong wakili kita untuk mengatakan bahwa Indonesia bergerak dan berubah. Bukan soal kau, bukan soal saya, tapi soal kita sebagai generasi. Jadi, Anda nggak perlu minta maaf, saya akan menjawab setiap saat. Kalau perlu dibuka, ada aturannya nanti. Kalau Anda ikut kampanye Presiden, semua daftar penyumbang akan dibuka. Dan itu saya kira peraturan yang bagus.